Punya ikan kembung dimasak kayak gini aja, udah pasti nikmat banget Ikannya aku goreng dulu setengah kering aja Panaskan minyak, lalu kemudian baru tumis bawang putihnya dulu sebentar sampe agak wangi Kalo bawangnya udah cukup layu, masukkan bawang merah lalu ditumis lagi sampe bawang ini nanti agak kecoklatan Tapi sebelumnya aku mau masukin juga cabai potong Untuk cabai potongnya disini aku pake cabai keriting lalu aku tambahkan cabai rawit hijau Kalo kalian mau yang pedas bisa pake cabai rawit semua ya, lalu tambahkan kecap manis Untuk tekanannya disini aku pake kira-kira aja ya Setelah kecap manis masuk, lalu diaduk-aduk sebentar baru kemudian nanti aku mau tambahkan juga dengan kecap ikan Kalo gak punya kecap ikan, kalian bisa pake kecap asin Lalu tambahkan air secukupnya, gak usah terlalu banyak Lalu aku tambahkan lagi dengan 1,5 tomat yang aku potong-potong Tomatnya kalo mau pake banyak kan juga gak apa-apa, jadi nanti lebih asem lagi kuahnya Lalu aku tambahkan dengan merija dan juga micin Dikoreksi dulu rasanya dan kemudian baru aku tambahin lagi dengan kecap manis Tambahin gula merah sedikit Dan aku juga tambahin dengan sedikit garam lagi karena masih kurang asin Koreksi rasa lagi dan kalo udah oke rasanya tinggal masukin ikan kembung yang udah digoreng tadi Ikan kembungnya jangan digoreng sampe kering, cukup setengah kering aja ya Dan ikannya ini tinggal dimasak sampe nanti kuahnya meresap ke dalam ikannya Jangan lupa sesekali dibolak-balik supaya nanti kuahnya bener-bener meresap ke ikan Kalo kuahnya mulai menyusut dan kurang banyak kalian bisa tambahkan sedikit lagi airnya Asak sampe tomatnya agak lembut dan kemudian kalo udah oke semuanya baru tambahkan dengan potongan daun bawang Diaduk-aduk sebentar aja dan kemudian ini sudah siap untuk disajikan Rasa kuahnya dominan ke manis tapi ada asem-asem dari tomat dan juga ada asinnya Disajikan dengan nasi hangat udah paling nikmat Semoga ide masak hari ini bisa menjadi inspirasi buat kalian dan jangan lupa dicobain ya Selamat mencoba dan happy cooking! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!